Bahkan juga dialami truk bermuatan kertas di Jalan Pantura Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah. Sopir truk dan kernet dibantu rekannya terpaksa memindahkan muatan kertas dari truk yang terguling ke truk lainnya. Truk ini terbalik karena melintasi jalan yang rusak dan berlubang yang tertutup genangan banjir setinggi lebih dari 30 cm. Diduga, sopir truk tidak menguasai medan. Tidak ada korban dari peristiwa ini, sementara Jalan Pantura Kaligawe hanya bisa dilintasi mobil besar karena masih banjir. Mobil dan sepeda motor diimbau untuk mencari jalur alternatif. Di Jakarta, truk yang juga bermuatan kertas terbalik di ruas jembatan layang Jatinegara Jakarta Timur pada selasa pagi. Truk terbalik karena mengalami pecah ban saat melaju dari arah pancoran menuju Halim. Badan truk yang melintang di tengah jalan sempat menyebabkan kemacetan. Truk akhirnya dievakuasi ke unit lakalan tas Polres Metro Jakarta Timur. Tidak ada korban dari peristiwa ini.